Pada video sebelumnya, kita sudah belajar tentang atom Atom adalah bagian terkecil penyusun-usur yang masih memiliki sifat unsur tersebut Atom itu terbagi atas 3 partikel-partikel penyusun atom Yang pertama ada yang namanya neutron Neutron adalah partikel penyusun atom yang bersifat netral, tidak ada muatannya Lalu kemudian ada proton Proton adalah partikel penyusun atom yang bermuatan positif Neutron dan neutron akan bergabung membentuk inti atom Lalu kemudian ada elektron Elektron adalah Yang ikut zoom semua di hidupkan kameranya ya nak Hidupkan kameranya semuanya Materi yang ditampilkan nampak tidak di tempat kalian nak Apa yang nampak itu muski ya? Yang nanti lihat apa muski ya? Yang kayak video ini Oh iya Entah ya Entah ya Tapi yang OBS ini gak nampak demi Terima kasih telah menonton! Yang apa yang ikut zoom kameranya dinyalakan nak? Tolong biar cepat kita Kemudian ya Kemudian ya Kemudian ya jahris kami bentar ya buku ipahnya ada kalian? ada kalian? buku ipah cetak OBSnya gak nampak gimana OBSnya? kan youtube kan? gak bisa youtubenya udah disitu yang itu nya nah itu OBSnya gak nampak udah ya untuk anak-anak usajah yang lain orang ini gak dengar lah jadinya ya kan videonya sebenarnya bisa ada speaker speaker ya ya jadi kita hari ini melanjutkan materi kita yang minggu lalu ya kan kita langsung aja ya belum dibuka ya kan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk bisa mengikuti kegiatan zoom seperti biasanya banyak wajah baru ada wajah baru gak banyak sih ada wajah baru disini Yang mudah-mudahan tetap ikut zoom Seperti kawan-kawan yang lain Nah materi kita hari ini Yaitu masih tentang Atom Kemarin udah belajar Tentang perkembangan atom Udah kan Yang Penemuan atom Mulai dari siapa John Dalton, Bohr Nah itu kan udah kan dan ada video yang udah dibagikan Di grup kalian Jadi hari ini kita Di atas Repot kali kayaknya Taruh di mana nanti Jadi agak repot sedikit Masih 25 25 tambah 32 lah Sambil kita menunggu Karena disini juga banyak Yang hadir Pesertanya Ada sekitar 7 orang disini Yang luring Yang seperti minggu lalu Juga ada Nah jadi Agak-agak Mau dibisarkan suaranya Supaya mereka juga dengar Yang ujian Yang ujian Tafis Ada disini beberapa orang Sekitar 7 orang Jadi Mereka juga mau ikut Serta pembelajaran Jadi kita mau Speakarkan suaranya Jadi agak menunggu sedikit ya Sambil menunggu Kita ulang-ulang Yang minggu lalu Kita udah belajar Tentang atom Apa itu atom Apa itu atom Partikel yang paling kecil Iya Partikel yang paling kecil Yang tidak bisa lagi Dibagi ya kan Abis itu Apa itu molekul Molekul Gabungan antara dua Atau lebih atom-atom Iya Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi Sama Kak Kamil Kita masih belajar IPA kelas 9 Bab partikel penyusun Nggak dengar ya Belum dengar Karena Kak pakai ini kali Nggak ada hubungannya sama headset Penyusun materi Video ini adalah video kedua Yang membahas tentang partikel penyusun materi ini Oke Pada video sebelumnya Kita sudah belajar tentang atom 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 Adalah bagian terkecil penyusun unsur Yang masih memiliki Sifat unsur tersebut Halo Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi Gak apa-apa lah sekecil yang penting dengar sedikit-sedikit Dengar kalian kan sedikit Iya kan? Gak apa-apa lah ya Sama Kak Kamil, kita masih belajar IPA kelas 9 Bab partikel penyusun materi Video ini adalah video kedua yang membahas tentang partikel penyusun materi ini Kita sudah belajar tentang atom Atom adalah bagian terkecil penyusun-usur yang masih memiliki sifat unsur tersebut Atom itu terbagi atas 3 partikel-partikel penyusun atom Yang pertama ada yang namanya neutron Neutron adalah partikel penyusun atom yang bersifat netral Gak ada muatannya Lalu kemudian ada proton Proton adalah partikel penyusun atom yang bermuatan positif Neutron dan proton akan bergabung membentuk inti atom Lalu kemudian ada elektron Elektron adalah partikel penyusun atom yang bermuatan negatif Nah, elektron ini selalu bergerak melilingi inti Gak pernah berhenti-berhenti Perbedaan jumlah Partikel-partikel ini Perbedaan jumlah neutron, proton, dan elektron Inilah yang mengibatkan perbedaan antara satu atom dengan atom unsur lainnya Nah, di video kali ini kita akan membahas 3 hal Yang pertama kita membahas notasi atom Lalu kemudian ada konfigurasi elektron Dan terakhir ada ion Oke, kita mulai pertama tentang notasi atom Notasi atom bisa kita artikan sebagai aturan dalam penulisan lambang atom atau unsur Biasanya ditulis dalam bentuk seperti ini X adalah lambang dari unsur atom tersebut Kemudian A sama Z adalah angka Z merupakan nomor atom Menunjukkan jumlah proton atau jumlah elektron dari suatu atom Jumlah proton dan elektronnya sama Kemudian A ini adalah nomor masa Merupakan jumlah proton yang ditambah dengan jumlah neutron Contohnya, misalkan atom hidrogen Biasanya dilambangkan dalam bentuk H11 Nomor atomnya, satu Yang di bawah ini Nomor masanya juga satu Angka yang di atas Nah, jumlah protonnya sama dengan nomor atomnya Juga satu jumlahnya Kemudian jumlah elektronnya, satu Kemudian jumlah neutronnya dihitung pakai nomor masa Nomor masa atau A adalah proton yang ditambah dengan neutron Sehingga kalau kita menghitung neutron Neutron itu adalah nomor masa yang dikurangi dengan proton Untuk atom hidrogen ini, karena nomor masanya satu Protonnya juga satu Maka neutronnya adalah satu kurang satu Jadi atom hidrogen itu tidak punya neutron Nomor atomnya jumlah proton sama dengan jumlah elektron Contoh berikutnya, atom natrium Berarti jumlah elektron itu satu Na, 23, 11 Nomor atomnya, 11 Nomor masanya, 23 Jumlah protonnya, 11 Sama dengan nomor atom Jumlah elektronnya juga 11 Karena sama dengan jumlah proton Kemudian jumlah neutronnya Kita hitung dengan nomor masa yang dikurangi dengan proton Atau boleh juga, karena proton itu sama dengan nomor atom Neutron adalah nomor masa dikurangi dengan nomor atom 23 kurangi 11 12 jumlah neutronnya Contoh lainnya, atom besi Atom besi dilamakan dengan Fe5626 Fe dari kata verum Bahasa ilmiahnya untuk besi Verum Nomor atomnya, 26 Nomor masanya, 56 Jumlah proton sama dengan nomor atom, 26 Jumlah elektron juga 26 Dan neutron, 56 dikurangi 26 Nomor masa, kurangi dengan nomor atom 56 kurangi 26, sama dengan 30 Oke, ini contohnya Terus, dari mana kita tahu lambang sebuah atom atau unsur Terus, berapa nomor atomnya dan berapa nomor masanya Dari mana angka-angka ini kita peroleh Para ilmuwan telah membuat sebuah tabel Yang disebut sebagai tabel periode unsur Tabel ini berisi daftar unsur-unsur yang ada di bumi Seluruh unsur yang ada di bumi Ada 118 totalnya Yang dibaca atau diurutkan Dari pojok kiri atas Lalu diurutkan ke kanan Lanjut ke baris yang di bawahnya Dan seterusnya Atom nomor 1 adalah H Nomor 2 adalah H E Untuk helium Nomor 3, Li Litium Nomor 4, Berylium Dan seterusnya Sampai nomor 118 Nomor ini Nomor urut ini Itu adalah nomor dari atomnya Nomor atom H1 H E2 Li3 Be4 Dan seterusnya Oke Sementara nomor masanya Kalau di tabel ini Ditunjukkan oleh angka yang di bawah Oke H hidrogen Nomor masanya 1,008 Atau kita bulatkan 1 H E Helium Nomor masanya 4,003 Dan seterusnya Oke Jadi kalau kita perlu Mengetahui lambang sebuah usur Maka kita tinggal lihat Tabel periodik ini Nah apakah tabel periodik ini perlu dihafal? Untuk yang masih SMP Ini tidak perlu dihafal Tapi kalau nanti sudah SMA Maka ada beberapa golongan Ada beberapa kolom Yang nanti perlu dihafal Apalagi nanti kalau Sudah pulih ya Dan jurusannya jurusan kini ya Maka tabel ini Perlu dihafalkan Oke Nah kita lihat contoh soalnya Contoh soalnya Biasanya Contoh soal yang paling sering itu Kita diminta untuk melengkapi tabel Contohnya tabel ini Lengkapilah tabel berikut Ada Notasi atom Ada nomor atom Ada nomor masa Ada jumlah proton Elektron Dan neutron Oke Nah Sekarang kita coba Kita coba isi tabelnya Untuk yang pertama U 168 Nomor atomnya Berapa nomor atomnya? Sama rekan yang di bawah Angka di bawah ini Sehingga nomor atomnya adalah 8 Terus Nomor masanya Adalah angka yang ada di atas Jadi nomor masanya adalah 16 Protonnya Sama dengan nomor atomnya 8 Elektronnya 8 Dan neutronnya Neutron adalah Nomor masa Yang dikurangi dengan proton Atau boleh juga Nomor masa yang dikurangi dengan nomor atom Jadi neutronnya adalah 16 Yang dikurangi 8 8 Sama dengan 8 Paham Kemudian ada F 9 19 Oh iya Lebih bagus Kalian pause dulu videonya Lalu kalian coba Isi tabel ini secara lengkap F F F 9 Ayo kita Kan kita pause sini nak Sekarang kita isi ya Sama-sama ya Yang di rumah Yang zoom Dengarkan suara us aja Sekarang kita isi Nah sekarang kita isi Berapa nomor atom dari Unsur F ini 9 9 Ya benar Nomor masanya berapa 19 Berapa protonnya 9 Berapa elektronnya 9 Sekarang neutronnya berapa 19 19 Dikurang 9 Berapa 10 Berarti jawabannya 10 Paham Nanti kita lihat ya Video selanjutnya Ini kita isi dulu Sekarang ini dia Untuk yang selanjutnya Ini Ada lambang unsurnya Ada Nomor atomnya Tapi gak ada nomor masanya Ya kan Sekarang kita isi dulu Berapa nomor atomnya 30 Ya kan Maka kita buat disini 30 Nomor masanya belum diketahui kan Belum kita ketahui Berapa sih nomor masanya kan Kalau gitu protonnya berapa 30 30 Elektronnya 30 Disini diketahui Kalau neutronnya adalah 35 Berarti berapa disitu Nomor Apa masa atomnya Nomor masanya Kalau tadi Kita mau cari neutron Itu nomor masa Dikurangi Nomor atom Ya kan Nah sekarang kita mau cari Nomor Masanya Berarti Kayak mana caranya Ditambah Ditambah Proton Ditambah Dengan Neutron Berarti 30 Ditambah 35 Berapa jawabannya 65 Nanti kita buktikan Betul apa gak Dari video selanjutnya Nah selanjutnya Disini yang AG Yang AG ini Dia gak Dibuat disini Berapa nomor atomnya Gak dibuat Berapa nomor masanya Ya kan Tapi disini Ketahui Elektronnya 47 Kemudian neutronnya 61 Kita isi dulu Protonnya berapa berarti 47 Benar Berarti nomor atomnya berapa 47 Karena kan nomor atom Sama dengan Proton Ataupun elektron Ya kan Nah sekarang Berapa nomor masanya 47 Berapa nomor masanya berarti 47 Ditambah 61 47 ditambah 61 Berapa 48 Sekarang kita lihat lagi videonya ya Perhatikan semua videonya 69 Nomor atomnya Adalah angka yang di bawah 9 Nomor masanya Angka yang di atas 19 Protonnya 9 Karena sama dengan nomor atom Elektronnya juga 9 Dan neutronnya Adalah 19 Yang dikurangi dengan 9 Nomor masa Yang dikurangi dengan nomor atom Jadi neutronnya sama dengan 10 Terus Zn 30 Angka bawahnya Di atasnya Dikosongkan Berarti kita harus cari dulu Harus cari nanti Berapa angka yang di atasnya ini Nomor atom Adalah angka yang di bawah 30 Nomor masa Angka yang di atas Kita belum tahu Kita isi dulu yang lain Proton 30 Karena jumlahnya sama dengan nomor atom Elektron juga 30 Karena jumlahnya sama dengan proton Neutronnya diketahui 35 Nah berapa nomor masanya Nomor masa Kita lihat lagi yang di atas Nomor masa adalah jumlah proton tambah neutron Proton tambah neutron Protonnya 30 Neutronnya 35 Jadi 30 tambah 35 Sama dengan 65 Oke Jadi angka di atas ini Itu adalah 65 Berikutnya AG Angka di atasnya Nggak diketahui Di bawahnya juga Nggak diketahui Jadi nomor atomnya Kita belum tahu Nomor masanya Kita belum tahu Elektronnya 47 Neutronnya 61 Maka protonnya Itu juga 47 Karena proton Sama dengan elektron Nomor masanya Adalah proton Tambah neutron Protonnya 47 Neutronnya 61 Kalau ditambahkan Dapatnya 108 Nah nomor atom Itu sama dengan jumlah proton Atau jumlah elektron Jadi nomor atomnya 47 Jadi atom AG ini Atasnya Nomor masanya 108 Nomor atomnya 47 Oke Sip Kita lanjutkan Berikutnya Kita belajar tentang Konfigurasi Elektron Konfigurasi elektron Adalah susunan elektron Pada kulit-kulit atom Seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya Elektron Bergerak melilingi inti atom Pada kulit-kulit yang berbeda Tingkat energinya Nah Ada aturan Yang mengatur Berapa jumlah elektron Maksimal Pada masing-masing kulit Kulit pertama Kita sebut nanti Sebagai kulit K Kulit kedua Kulit L Kalau dia punya kulit ketiga Atau keempat Maka kulit ketiga itu Nanti disebut dengan Kulit M Keempat Kulit N Kalau ada kulit kelima Maka itu adalah kulit O Nah setiap kulit ini Punya jumlah maksimal elektron Yang bisa ada di sana Untuk kulit K Jumlah elektron maksimal Yang bisa ditampungnya Itu adalah dua Jadi kulit pertama ini Di gambar ini Kak tuliskan cuma ada Kak gambarkan cuma ada dua elektron Karena emang maksimal cuma dua elektron Yang bisa berputar di kulit pertama ini Di kulit kedua Kulit L Itu jumlah elektron maksimalnya ada delapan Maksimalnya delapan Kalau nggak nyampe delapan ya Nggak apa-apa Kulit ketiganya Kulit M Itu jumlah maksimal elektronnya Adalah 18 Dan kulit keempat Kulit N Jumlah elektron maksimalnya Adalah 32 Nah Berdasarkan jumlah Kulit maksimal Jumlah elektron maksimal Pada tiap-tiap kulit inilah Kita bisa menyusun Jumlah elektron pada kulit-kulit atom Contohnya Misalkan Konfigurasi elektron pertama Dari Li 73 Jumlah elektron dari Li Ini ditunjukkan oleh nomor atom yang di bawah Tiga Sehingga kalau kita mau susun Maka kita isi dulu kulit pertama Karena jumlahnya tiga Maka kulit pertamanya akan terisi penuh Dua jumlah elektron pada kulit pertamanya Karena kulit pertama sudah terisi dua Maka elektron yang tersisa tinggal satu Jumlah elektronnya tadi tiga kan Sudah diisi dua ke kulit pertama Maka sisa satu Satu itu kita taruh nanti di kulit kedua Sehingga konfigurasi elektron dari Li 73 adalah 2 1 Contoh berikutnya Al 27 13 Jumlah elektronnya adalah 13 Sehingga kalau kita susun Maka kulit pertama terisi dua Kulit kedua terisi delapan Jumlahnya 10 Kenapa delapan pada kulit kedua Karena kulit kedua itu maksimalnya isinya delapan Gak bisa kita isi lebih dari delapan Jumlahnya baru sepuluh Sehingga masih tersisa tiga lagi Ingat jumlah elektron Al itu adalah 13 Dua pada kulit pertama Lapan pada kulit kedua Sehingga jumlahnya baru sepuluh Sehingga sisanya tiga Kita letakkan pada kulit ketiga Sini tertulis satu Harusnya tiga Keralat dulu ya Oke Al 27 13 28 3 Berikutnya BR 80 35 Kulit pertamanya kita isi dua Jumlah elektronnya 35 ya Terus kulit keduanya kita isi delapan Baru sepuluh jumlahnya Masih ada 25 lagi Kulit ketiganya kita isi delapan Belas Oke 28 10 Tambah delapan belas Dua delapan Maka masih ada sisa tujuh lagi Dan tujuh itu kita letakkan pada kulit keempat Dua delapan Lapan belas Tujuh Terus contohnya berikutnya CR 80 24 Kulit pertamanya Dua Kulit keduanya delapan Kulit ketiganya 14 Oke Jumlahnya nanti 24 Tapi ternyata Meskipun maksimal kulit ketiga Lapan belas Kalau seandainya ada 14 di belakang Dua lapan Empat belas Ternyata Ini salah Ditulisnya ternyata Dua Lapan Lapan Enam Empat belasnya dipecah menjadi Lapan sama enam Kenapa bisa seperti ini Padahal kulit ketiganya Maksimalnya bisa 18 Kayak CBR 35 Kulit ketiga 18 Ternyata ada aturan tambahannya Ada aturan tambahan Selain jumlah maksimal elektron tiap kulit Ada dua aturan tambahan lagi Mulai dari kulit ketiga Jika jumlah elektronnya diantara 8 sampai 18 Lebih dari 8 Tapi gak sampai 18 Dimulai dari kulit ketiga Jadi kulit ketiga sama kulit keempat Dan kulit kelima Kalau seandainya jumlah elektronnya diantara 8 sama 18 Maka ditulisnya 8 Kepada kulit tersebut Lalu sisanya pada kulit berikutnya Terus Kalau mulai pada kulit keempat Jika jumlah elektronnya diantara 18 sampai 32 Lebih dari 18 Tapi gak nyampe 32 Maka ditulis 18 Nah sampai disini Perhatikan lagi ya Untuk yang tadi video Untuk yang tampilan yang berikut tadi kan Ini kita udah mau habis waktunya Jadi Musah aja simpulkan sedikit Nah ada tambahan aturan Untuk konfigurasi elektron Yang dia pada kulit ketiga sampai seterusnya Ya Untuk kulit ketiga Kita lihat Jika jumlah elektronnya itu Di antara 8 sampai 18 Ya 8 sampai 18 Artinya dia Gak sampai 18 Tapi dia udah lewat 8 Udah Dia udah lewat 8 Tapi tidak sampai ke 18 Maka Nanti Cara pembuatannya Tidak seperti yang tadi Kan disini kan maksimalnya 18 kan Yang M itu maksimalnya 18 kan Tapi nanti Ketika dia Penulisannya Konfigurasi elektron Untuk kulit ketiga Dia berubah Jadi aturannya Kita buat dia maksimalnya 8 dulu Baru sisanya kemudian Paham gak nak Yang zoom paham gak nak Paham ya Jadi dia yang Gak dibuat 18 disitu Walaupun dia sebenarnya Gak sampai ke 18 Nah karena dia belum sampai ke 18 Maka dia dibuat 8 disitu Tetapi Kalau dia lewat dari 18 Maka kita buat 18 Paham gak Paham ya Nah begitu juga untuk kulit yang keempat Kulit keempat juga dia Jika jumlah elektronnya itu Di antara 18 sampai 32 Artinya dia lewat dari 18 Tapi gak sampai ke 32 Maka kita buat Maksimalnya dulu 18 Misalnya dia Sisanya itu 35 Misalnya 35 kan udah lewat 18 Tapi dia belum sampai ke Eh bukan 35 Misalnya 30 gitu kan Dia udah lewat 18 Tapi belum sampai ke 32 Maka kita buat dia 18 Baru sisanya untuk kulit selanjutnya Paham? Nah nanti dia contohnya seperti ini Lalu sisanya diletakkan pada kulit berikutnya Contohnya Nah perhatikan contohnya C6 Ini karena 6 Maka konfigurasi elektronnya adalah 24 Kulit pertama 2 Kulit kedua 4 P15 2 8 5 Jumlah elektronnya 15 2 8 Baru 10 5 Di kulit ketiga Terus Kas 19 2 8 9 2 kulit pertama 8 kulit kedua 10 jumlahnya Lalu 9 pada kulit ketiga Tapi Karena 9 ini Lebih dari 8 Gak sampai 18 Sesuai dengan aturan yang disini Mulai pada kulit ketiga Jika jumlahnya lebih dari 8 Tapi gak sampai 18 Seperti 9 ini Maka Kita gak tulis 9 Kita tulis 8 1 2 8 8 1 Yang 9 tadi dipecah menjadi 8 1 Misalkan V51 23 Maka konfigurasi elektronnya Kulit pertama 2 Kulit kedua 8 Kemudian kulit ketiganya Ya sisanya 13 Tapi gak ditulis 13 Oke Karena lebih dari 8 Tapi gak sampai 18 Maka ditulis 8 5 Sehingga jadinya 2 8 8 5 Oke 13 tadi kita pecah menjadi 8 sama 5 RB 37 85 2 8 18 9 2 tambah 8 10 Tambah 18 28 Tambah 9 37 Tapi karena ini 9 Lebih dari 8 Gak sampai 18 Maka 9 ini Kita pecah menjadi 81 Sehingga jadinya 28 18 81 Ini yang benarnya Oke Contoh berikutnya CE 140 58 Kita lanjutkan lagi Di pertemuan selanjutnya Jadi udah paham Tadi tentang konfigurasi elektron Dia aturan Susunan elektron Pada kulit-kulit atom Itu adalah konfigurasi Elektron Lihat Tadi ada aturan-aturannya kan Dan ada elektron maksimal Pada kulit pertama Atau kah Dia maksimal 2 Kulit kedua 8 Ketiga 18 Yang keempat 32 Tetapi Ada aturan kurus Pada kulit ketiga Dan keempat Ditandai Jika dia elektronnya Itu diantara 8 sampai 18 Artinya dia udah lewat 8 Tapi belum sampai Ke 18 Maka dia dipecah Dipecahnya Jadinya maksimalnya Itu 8 Baru sisanya Begitu juga pada kulit Yang keempat Jika dia sudah lewat Dari 18 Tapi tidak sampai Ke 32 Maka dipecah Paham ya nak Paham ya semuanya nak Jadi Untuk kali ini Materi kita sampai disini dulu Sambil kalian Baca-baca buku Di rumah dulu Mungkin Untuk minggu ini Usahnya gak memberikan latihan Nanti mungkin Di minggu depan Sekalian latihan Susunan konfigurasi elektron Dan Apa namanya Notasi atom Notasi atom tadi ya Ada nomor atom Masa atom Dan selanjutnya Oh Minggu depan ada hujan kalian ya Sudah depan Udah ujian ya Ya udah Baca-baca aja dulu bukunya Berarti materi kita sampai disini ya Pada konfigurasi elektron Ya Nanti kalau mau latihan Nantilah usah aja Apa dulu soalnya Mungkin akan dibagikan ke grup Gitu ya Nah jadi Materi kita sampai disini Kebetulan waktu juga Waktu kita juga Sangat Sedikit Nanti kalau misalnya Bisa dibagikan videonya Ke grup Maksudnya bagikan di grup ya Jadi kalian sambil belajar-belajar juga Di grup Yang kemarin ada kan Video yang kemarin Yang pertemuan Kemarin ada videonya di grup kan Nah itu diulang-ulang ya Kalau gak paham Nah Jadi itu aja Kita tutup pertemuan kita dengan Mempacari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh